Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bapak ibu kita akan mulai saja kalau pengaruh ada 12 orang lihat nanti yang lain yusul nah bapak ibu perkenalkan nama saya Ari saya dari Zoka Foundation atau sekarang fokusnya disebut dengan nasi Zoka Akademi karena lembaga kami di 2022 ini akan memfokuskan pada pendirian foodbank di sekretariat kami di Jatibar ini nah hari ini bapak ibu kita akan diskusi materi yang menurut saya harusnya sangat fundamental ya karena kita banyak penggunakan otak tidak di keseharian di setiap duduk tapi kita tidak memahami cara kerjanya akibatnya kita menjadi bingung atau kita bahkan bertabrakan dengan misi atau kegiatan yang mau kita lakukan jadi kami dari Zoka hari ini sedikit memberikan gambaran tentang cara kerja otak terutama yang berhubungan dengan kesuksesan berhubungan dengan keuangan, ekonomi, serta berbagai macam hal yang harusnya kita mulai perbaiki dari cara kerja pikiran sering sekali kami diskusi dengan para guru dalam mengajar menceritakan bagaimana sepertinya sistem memahami materi yang diberikan yang sering kita diskusikan sebenarnya ketika bapak ibu mengajarkan materi bapak ibu akan memasukkan data ke dalam pikiran seorang jadi kalau bapak ibu tidak memahami apa yang terjadi dalam pikiran seorang maka tentu akan tantang dan memasukkan data ke dalam pikiran seorang dan itu harusnya menjadi ide pertama seorang guru seorang pembicara seorang pembina seorang kaunselor seorang tua bahkan sekalian untuk memahami bagaimana kerja otak dari klien kita atau mitra yang ingin kita ubah kekendiriannya dari situlah kemudian kami berpikir kami akan mulai ke yang paling fundamental yaitu bicara tentang otak dan pikiran sehingga kemudian kami di salah satu gerakan kami adalah membuat jaringan atau komunitas belajar atau klub belajar tentang high order thinking jadi berpikir di level yang tinggi bukan berpikir di level yang rendah kenapa? karena kita buat Islam fokusnya hari ini adalah bagaimana kita membuat perubahan dan dimulai perubahan dari secara intriktual jadi secara berpikir kita karena kembali sering saya informasikan ke kawan-kawan hasil yang kita inginkan itu berubah pada tindakan tentu sekalian takdir dan tindakan itu biasanya selalu bermula bukan biasanya hampir semua tindakan kita bermula dari cara kita berpikir atau proses berpikir dengan kata lain membuat memubah proses berpikir akan merubah tindakan dan sebagainya akan merubah hasil nah materi ini salah satunya terinspirasi oleh dua buku dua buku pertama tentang The Science of Titting Ridge dari Chris O. Wallace the Water yang kedua I Can Make You Read dari Tentu mereka tidak terbicara tentang Neuroscience dan kita akan masuk ke akhirnya Neuroscience walaupun belum tidak terlalu kompleks karena secara sekali materi itu sangat kompleks akhirnya kita jadi malas malas oke kita saya sekarang akan mulai bagi screen kita akan mulai materi kita oke jadi materi kita tentang Neuroscience of Titting Ridge pertama kita paham dulu apa itu Neuroscience Neuroscience ada sebuah bijang hati ilmu yang mempelajari cara kerja otak dan yang menariknya adalah banyak sekali teori tok otak yang bertentangan bukan bertentangan secara bertabrakan tapi sering sekali sering sekali ada ada beda-beda dikit tentang bagaimana memahami sebuah sebuah otak bekerja karena otak ini misteri ya Einstein bilang kita baru maksimalkan 10% dari maksimal potensi otak dan bahkan sebagian menyebut cek kurang dengan kata lain masih jadi naikin dan kita paham dengan 10% kita sudah bisa membuat kondisi seperti ini untuk itulah kami dari Soka Foundation membagikan ini pemahaman ini adalah pemahaman dasar tidak akan membahas detail tentang otak dan sebagainya kita lebih banyak membahas tentang bagaimana aplikasi otak ini di dalam pikiran kita ketua yang menuju kekayaan ataupun kesuksesan dari bidang lain nah dulu kami informasikan bahwa kami sekarang ngasih Zotak Center atau Zotak Foundation saat ini sebelumnya kami selama 6 tahun hadir memberikan edukasi di dalam di dalam pikiran mengedukasi bagaimana umat sebagainya untuk kali ini kami fokuskan di tahun 2022 fokus kami adalah membangun foodbank jadi di sekitar kami di Jatiwar ini kami akan membuat foodbank ada 3 lantai kita akan membuat 3 lantai dan cara kami galang dana biasanya adalah dengan derbag ilmu jadi berbeda dengan dengan lembaga lain biasanya kami berbagi ilmu berbagi galang dana dengan membagikan ilmu agar ketika galang dana selesai banyak umat tercerahkan dari situlah kemudian kami mendirikan tadi sudah disebutkan high order teaching class nanti saya mengundang bapak ibu semua hadir dan berbagi belajar dan berbagi dan kita akan terus jadi ini adalah salah satu dari 3 gerakan yang pertama kami sedang berharap mencetak pembina umat yaitu muslim yang kedua kami sedang membangun gerakan membiasakan umat itu hidup mengalir bergerak dan bersama Allah karena yang ketiga kami membangun namanya high order teaching class jadi kami ingin membiasakan muslim itu berdikit di level bukan hanya menghapal bukan hanya mengetahui riba itu apa bagaimana bergerak membuat perubahan merubah konsep negara ini secara pelokan menggantikan konsep sistem ekonominya dengan sistem ekonomi yang dikintai Allah dan Rasulullah karena sistem ekonomi kita tahu mau kita tahu pakai strategi apapun kita selalu diperangi Allah dan Rasulullah ini juga harus berikutnya jelas ada tantangan di dalam menghadapi merubah ekonomi ini salah satunya adalah bagaimana memberikan opsi-opsi pada muslim di Indonesia menggunakan mengganti sistem ekonomi karena kita paham bang syariah kita belum syariah masih banyak penumpang jadi kita pakai opsi disitulah kita perlu berpikir jadi ada hambatan berpikir ada hambatan berpikir karena disebut high order thinking adalah ketika kita berpikir melebihi dari apa yang kita pahami jadi orang kalau belajar atau memaham sesuatu kan boleh banyak menghapal tapi kita akan masuk pada sendiri kasus kemudian menemukan solusi diantara kasus yang tertantang disitulah kami akan mengajak umat untuk berpikir berpikir means mencari solusi diantara tantangan yang ini ini menang saya background saya lebih banyak di dan untuk selesai 2015 saya fokus di pembinaan umat mengajak umat mikir jadi kalau kami di siopar itu fokusnya adalah bagaimana umat berpikir melebihi dari apa yang dipikirkan jadi menikahkan level berpikir karena menurut kami perubahan apapun baik di sejak zaman maupun perubahan level 6D lagi semua sudah bermula dari berpikir karena merubah berpikir merubah pindakan dan memberikan hati lebih baik kita kendatikan banyak berpikir berpikir agar tindakan lebih lebih dan kita akan menjelaskan nanti di waktu ini kita sekarang bicara tentang otak otak manusia itu terdiri dari dua hal yaitu pertama yang melindungi nama yutan korak kemudian sebuah yang melindungi sel-sel di dalam kepala kita melindungi sel-sel otak agar dia terlindungi dan yang menarik otak itu beratnya cuma satu setengah kilogram maksimal tapi dia bersama tulang belakang sum-sum tulang belakang dia menjadi pusat syarah manusia dia mengatur semua hal baik yang langsung maupun tidak langsung jadi semua syarah yang ada di tubuh kita dipengaruhi oleh otak jadi samping rong-rongan otak bisa akan berpengaruh pada orang-orang kita yang menarik otak ini adalah produksinya salah satu pikiran dan pikiran itu kontribusinya sampai hari ini ada dua sebelumnya kan cuma otak diagungkan sekarang ada dua dan di Amerika berarti itu artinya artinya jantung jadi dan ini membenarkan hadis tentang ada sekumpal daging sekumpalnya bila daging itu benar benar sebenarnya bila sebenarnya daging itu jantung dan otak karena di jantung ada juga sel neuron sel berpikir sel yang menyimpan data pikiran kita kemudian berinteraksi satu sama lain karena ada sel neuron berarti ada ada rujukan yang itu berarti ada transmitter snap dan sebagainya berarti jantung pun berpikir itulah mangkanya orang yang darah segala itu yang berkenyakut dengan hubungan dengan jantung biasanya juga bermula dari penyakut yang berhubungan dengan sikris dan itu artinya kesehatan jantung kita sangat berhubungan kesehatan berhubungan kita nah ini ngerti ya dari awal jadi asid organ kita berpusat serafnya berpusat dari otak dan sencum gelang lapang B itu materi satu sekarang kita akan bicara tentang bagian paling penting dari otak jadi di otak kita ada empat area penting tentu diantar semua banyak banyak area di organ-organ yang ada di dalam otak cuma ada empat yang hari ini akan kita bahas yaitu area yang berhubungan dengan emosi kita ada neolimbik ada kolon neolimbik kemudian ada otak reptil atau orang menyebutnya otak ada lizard kalau orang boleh ada frontal cortex yang sangat berhubungan dengan kecerdasan kita membuat keputusan dan beradaptasi pada situasi jadi apa fungsinya neolimbik neolimbik adalah hal yang berhubungan dengan keperibadian kita motivasi hidup dan sebagainya jadi itulah bagian otak yang berhubungan dengan personal kita pribadi kita secara kita keyakiran kita ada di sini yang kedua ada juga bagian neolimbik namanya paleolimbik ini berhubungan dengan kepercayaan diri dan percayaan jadi kepercayaan diri pada diri sendiri maupun diri pada orang lain dan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita di dalam membuat keputusan jadi paleolimbik dan neolimbik itu memberikan penilaian dan prefrontal konteks yang nanti akan membuat keputusan kita yang menarik adalah ada bagian dari kita yang warisan dari zaman dulu sampai sekarang namanya reptilian gen tidak ada memori dia hanya tertrigger hanya terpicu dari apa yang ada di limbik kita jadi kalau kata limbik ini saatnya stress dia akan beker dan cara kerja reptil cuma tiga atau satu di bagian kita kalau tidak melawan kalau tidak diam atau twist agak pun lari atau menghindari namanya reptilian bagian ini adalah bagian paling penting di dalam rutin karena dia memainkan peran dalam membuat usaha yang menarik di dalam otak ada sel-sel namanya sel-nuron sel-nuron sel-sahak sel-inilah yang menjadi data hidup kita jadi apapun yang Anda pikirkan masuk ke dalam sel-nuron dan kebenaran sel-nuron itu akan berinteraksi dengan sel lain yang terhubung dengan sel-nuron sel-nuron ini jumlahnya masih perdebatan di antara ada yang bilang 90 miliar 85 miliar ada yang bilang 100 miliar kurang lebih 100 miliar sel-nuron kemudian sel otak ada lagi ada sel bilia sel bilia ini sampai 101 triliun di dalam di dalam otak yang menarik adalah neuron dengan neuron itu tidak bertabrak tidak bersunggupan dia punya jarak jarak ini dengan sinapsis area yang hubungan antara neuron satu dengan neuron yang lain jadi area yang hubungan antara data pikiran kita dengan data pikiran jadi kalau kita mau tali sepatu kita tali sepatu pertama kali kita nali pikiran kerja kalau kita tali sepatu kemudian dia akan berkoneksi dengan neuron-nuron yang terhubung misalnya tali sepatu berhubungan dengan kemampuan mengikat atau kemampuan menyimpul mengkaitkan satu dengan lain ada sel neuron tersebut sel neuron ini mengirimkan mengirimkan namanya neurotransmitter jadi neurotransmitter adalah berupasi input-input yang memberikan pesan dari satu neuron menuju neuron yang lain itu neurotransmitter jadi dia akan terhubung dengan kemampuan kita melekatkan atau mengikat satu ikatan dengan ikatan lain penikatan ada kombinasi-kombinasinya gitu ya mengikat bentuk pintang dan sebagainya kita buka belajar itu nah semakin sering neuron-nuron yang satu dengan neuron yang lain berkoneksi maka semakin cekas kita kenapa karena satu neuron bisa berinteraksi bahkan kurang lebih kemampuan satu neuron berinteraksi dengan neuron itu total simpulnya total kaitannya kurang lebih 5 kali 10 pangkat 15 itu sangat banyak tapi mungkin bahkan orang menyebut berapa kuadrotlilin di atas otak Einstein itu disebut jadi Einstein itu sama sebenarnya yang membedakan adalah sinapsis yaitu sinapsis tadi apa area yang menghubungkan satu neuron dengan neuron yang lain jadi dia sangat kompleks karena begitu banyak kaitan satu dengan yang lain satu neuron ini sama kalau kita baca bukan terhubung dengan banyak data dan ini saling berinteraksi dengan satu sama orang nah kepintaran seseorang akan ditentukan oleh kemampuan sejauh mana sinapsis ini terhubung dengan data-data lain jadi sering kita berbaca buku berinteraksi berdiskusi kita semakin pintar kenapa mudah terhubung satu neuron dengan neuron yang menarik adalah penghubungan itu selain dengan sinapsis cara neuron menghubungkan atau cara kita neuron itu berinteraksi atau mengirimkan pesan dia menggunakan satu media satu satu aliran kimia yang namanya neurotransmitter 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 itu mengirimkan pesan yang lain jadi dia itu isinya data data itu kurang lagi ada enam data yang disebut dengan asetikolin asetikolin itu berhubungan dengan data tapi berkoneksi dengan kisi kita jadi kalau datanya stress akan berhubungan dengan jantung kita tubuh kita akan mengaruh tubuh itu sebetulnya psikosomatis penyakit berhubungan dengan anak pikiran itu salah satu kerjaan asetikolin adalah itu kalau happy berhubungan dengan apa kalau stress berhubungan jadi asetikolin itu membangun link antara pesan dengan reaksi tubuh kemudian ada ketahuan terutama itu pengetahuan tadi cerita pengetahuan tentang apapun jadi data itu menghasilkan knowledge fungsi kognitif fungsi pengetahuan jadi pemahaman jadi dia aliran kimia yang berhubungan dengan pemahaman yang kedua ada GABA GABA itu itu adalah area yang menjadi menetralisir jadi kalau ada satu data yang membuat tubuh tidak bereaksi lebih lebih banyak ataupun kadang-kadang stressnya bisa mempengaruhi tubuh GABA itu bagian yang menetralisir jadi tidak kemahaman tentu kemahaman netralisirnya akan sangat terhubung dengan data yang dikirimkan netralnya kalau datanya sangat stress GABA sudah tidak sangat lagi menutup yang orang bisa gila dan sebagainya karena over alien kimia terlalu over susah mengurangi campak yang kedua ada dopamine dopamine itu berguna kebahagiaan kesenangan dan sebagainya yang berikutnya serotonin jadi dopamine serotonin itu sebenarnya sel-sel berguna dengan kebahagiaan jadi cuma bedanya serotonin itu juga berhubungan dengan kondisi kebahagiaan serotonin berhubungan dengan kondisi kita bahagia nyaman itu ada sesuatu yang membuat kita lebih terpengaruh dan kita pernah lihat teman saya melihat ada orang yang engan dengan seseorang dan tidak sakit begitu orang yang datang hadir tetap kebahagiaan itu salah yang berikutnya FI nephrine itu bereaksi hormon ini karena ada stress di dalam diri kita sekarang kita lihat hubungannya menjelaskan begini secara ketika tadi sistem limbik dengan neuron adalah ketika data kita masuk masuk ke dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi limbik kita limbik sistem dan salah satunya ada area di dalam namunnya amigdala dia akan respon bila amigdala merasa bahwa ini adalah terhubungan dengan ancaman terhubungan dengan stress dia akan melarikan data ini data yang tadi terhubung satu dengan lain dia akan melarikan cara kerja otak tidak karena otak reptil di otak reptil itu pilihannya cuma tiga kalau tidak melawak lari karena dia adalah warisan dari zaman kurba zaman kita manusia masih kurba menghadapi bahaya di depan makanya kalau tidak lari melawak atau jump please sebagaimana di alam kalau ada ada bagian bagian dia diam dan kalau ketika dia diam predator itu tidak memakannya karena dia tidak bergerak dan itu juga ada ada orang yang ketika ada masalah diam langsung dia respon dari otak reptil yang menarik ada bagian kecerdasan kita yang terlihat konteks yang dari kebelakang dia adalah bagian kecerdasan kita sering sekali dalam hidupan kita ketika kita menerima sesuatu kita inginnya bagian konteks yang terjadi bagian kecerdasan kita tapi di saat pertama karena pikiran kita mempersepsikan bahwa ini sebuah hal yang tidak mengenakan malah otak kita kerjanya di bagian reptil mengapa? karena kalau ini dialog sebuah ancaman maka dia akan memindahkan kerja otak ke bagian otak reptil jadi tidak bisa kerja kita di saat yang sama kita ingin kerja menggunakan kecerdasan kita di saat yang sama karena stres dia prefrontal konteks itu terhalangi oleh kerja reptil akibatnya kita tidak ditumpu dan jantik tapi ditimunya stres dan sebagainya jadi kemampuan kita membangun persepsi atau mengundalikan pikiran kita sangat menentukan cara kerja otak kita semakin terampil kita memainkan pikiran kita maka semakin terampil juga kita memberikan input atau memberikan tindakan atau tindakan jadi ini contoh kecil saya pernah suruh karena diajak oleh sebuah lembaga berputar seluruh dan ini terutama ketika waktu uan-uan pertama kali diberlakukan dan mereka para guru suka heran mengapa begitu uan karena ada ancaman kalau gagal tidak bisa melanjutkan kuliah dan sebagainya jadi mereka stres ketika stres larinya ke otak jadi bagian konteks bagian horizontal konteks yang diharapannya diajak untuk bisa mikir menemukan solusi akibatnya apa boro-boro menemukan solusi dia sibuk mengatasi kestresannya keringat dingin dan sebagainya makanya banyak guru yang heran ulangan hariannya bagus begitu ujian nasional mereka parah mereka ujian bahkan ada yang sampai gak lulus dan di luar perkiraan dan ini sebenarnya bukan tentang kemampuan intelektual tapi ini kemampuan disebutkan sekarang kemampuan kecerdasan emosi atau kecerdasan mengatasi emosi di luar dan yang menarik di dalam konteks kehidupan kehidupan lain selain dikirakan akademisi sekolah manusia juga begitu orang mau bisnis semua yang dia pikirkan adalah rugi takut rugi takut jaga dan sebagainya akibatnya apa begitu dia menjalankan bisnis dia masuk ke dalam jebakan otak rekti yang pikirannya adalah kalau gak melawan lari jadi dia berharap otak-otaknya yang kerja kecerdasan yang kerja tapi akibatnya dia gak bisa bekerja ataupun kalau otak bekerja tidak maksimal maka di dalam islam itu ada istilah hakim tidak boleh buat memutuskan perkara kalau dia sedang marah kenapa kan sedang marah bagian konteksnya gak kerja yang kerja adalah bagian emosi kalau bagian emosi yang kerja maka keputusannya menjadi abur-abur keputusannya emosi-emosi emosi negatif emosi marah sedih dan sebagainya jadi dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan pikirannya apalagi menimbang data satu dengan data yang lain dengan cara ini sebenarnya hidup kita menjadi mengerti mengapa kita disuruh solat kalau itu salah satu merilekskan pikiran ada ayat yang mengatakan ingatlah Allah maka kalau kita akan tenang karena dengan tenang kita akan mengalihkan secara kerja kita ke otak kecerdasan kita yang ada frontal konteks ingat di dalam frontal konteks ada satu bagian dari otak kita yang terjaga mirip dengan radar di rukulit jadi kalau kita ditembakkan dia akan mencari panas begitu set satu dia akan terus dia akan memberikan upan balik pada pikiran kita ide-ide agar tujuan kita tercapai namun tujuan ini cara kerja ini rusak bila kita bekerja di bagian reptil misalnya kita diberi ide kita ingin capai uang misalnya 10 miliar di akhir 2022 otak berdiri keputusan dan kita yakin bahwa ini bisa dicapai dan otak lindung bekerja bahwa ini akan menyenangkan akibatnya otak kita bekerja maksimal memberikan ide-ide pada pikiran tapi setiap sekali ketika lapor A, B, C, D itu terhambat dengan apa begitu banyak input yang diberikan tapi kita tidak jalankan akibatnya siklus otak reptil bekerja berhenti dia menganggap kita tidak serius sehingga kita beralih ke area lain ini mirip dengan yang disebut dengan sabotasi pikiran jadi sabotasi pikiran adalah ketika kita ingin A tapi cara kita masuk ke sana diganggu terganggu oleh banyak hal pikiran kita akibatnya otak kita berhenti 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 dia akan beralih dengan ide lain ide stress itu yang membuat kita perlu tahu paham cara kita diskusi pada internal kita harus kita tahu bahwa otak itu milik kita selaku manusia dan kita punya kendali terhadap neuron kita terhadap data yang diberikan yang berhubung dengan kita lain kemampuan kita mengendalikan pikiran otak-otak kita ini harusnya menjadi sadaran sehingga kita tidak tersabotasi oleh otak kita oke saya akan cerita satu riset lagi ini riset ini adalah seorang profesor di New York yang kemudian tindah ke Stanford namanya genpa genpa ini punya eksperimen di dalam pihak kita dia bilang begini manusia itu dalam waktu 30 hari atau satu bulan namanya sel-sel berfikir akan terganti semua atau minimal secara dominan tergantikan oleh hal bari oleh sel-sel bari sel-sel kita tergantikan sel-sel risetnya begini ini sebagian pernah riset John Buck karena ada di buku Malcolm Gagwe The Blink yang menarik adalah dia membuat riset dengan 100 orang mahasiswa di baginya paling intinya dia dibagi kemudian dibilang dibagi dua 50 kalau tidak salah anak-anak itu kemudian dikasih kita akan eksperimen dalam satu bulan ke depan satu eksperimen kalian tiap hari ngomong hal buruk tentang hidup ini pokoknya buatlah buruk pemerintah jelek tidak berguna dan pokoknya buat kata-kata buruk di dalam dirinya yang kedua kelompok kedua diminta untuk mengatakan hal baik apapun yang terjadi katakan hal apapun menemukan kegagalan katakan oh ini Allah sedang memberikan keadaan apapun itu katakan hal baik pada ini oke oke kemudian data selamat itu eksperimen dikatakan selama 30 hari setelah 30 hari dipanggil kelompok lain dikasih tahu datanya ada dua gulangan kemudian nanti saat nanti mahasiswa masuk di lorong kan mereka terlihat dari computer bisa ngezoom bisa melihat lebih detail mereka sudah membedakan mana mahasiswa yang tipe omongannya jelek setiap hari dan tipe omongannya buruk setiap hari dan yang menarik dari kajian itu mendekati 98% kalau tidak salah risetnya mengatakan hasil-hasil kajiannya 50 orang yang dipanggil untuk monitor mahasiswa yang ngomong jelek dan ngomong baik mereka bisa menemukan perbedaannya mengapa ternyata mereka yang mengatakan hal baik terlihat dari pancaran wajahnya pancaran gerakannya kecerjaannya kebahagiaan terlihat dan berbeda dengan orang yang diberi yang setiap hari sudah memunggur walaupun pakai terlihat terlihat cara dia berpikir cara dia auranya atau wajahnya terlihat lebih kerusam pusu dan sebagainya dari sini kemudian John Bach mengatakan teorinya menurut John Bach setiap hari kurang lebih 30 menit 30 menit bahkan itu mati jadi menurut John Bach dalam waktu sebulan itu almost manusia itu menjadi orang baru dalam konteks secara berpikiran sayangnya adalah neuron-nuron yang baru ini dia tidak diisi hal baru jadi begitu neuron-nuron data lamanya masih dipakai jadi data lama tentang kehidupan kita jadi kalau setiap hari kita stress dan kita isi terus jadi data yang baru pun akan no-warifi data itu dan akibatnya kita tidak berubah dan kalau bila tiap hari kita memarki diri kita membuat hal buruk maka itu menjadi data pada neuron-nya kita dan itu akan di-estafetkan secara secara bersama akibatnya menjadi sebuah data dan kita tahu tadi ada bagian dari neuro-transporter kita yang mempengaruhi kondisi emosi dengan kondisi sehingga terpanjang dari wajah untuk itulah kita dalam hidup-hidup diminta kalau tidak meditasi kita sholat sholat yang benar sholat yang benar kenapa karena sholat itu kembali merilehkan kondisi membuat kita punya kompensasi sifis kompensasi sifis kompensasi berpikir dan dengan cara itu pikiran kita otak kita atau neuron yang kita miliki menjadi lebih rileks dan yang kerja adalah bagian konteks kita olahraga melatih pikiran kita jadi melatih pikiran kita banyak hal kita melatih membuat melatih ketika kita menjadi sabar dan sebagainya itu itu ada cara kita untuk mengendalikan data-data yang kita yang kita berikan ke dalam menurut kita karena dengan cara ini sebenarnya kita membuat kita menjadi input jadi yang membuat kita down dan sebagainya bisa saja itu terjadi karena kita jadi kita yang membuatnya seperti itu jadi kalau mau bisnis maka temui orang aduh malas aduh ini aduh ini rasa down dan sebagainya itu membuat kita tidak bergerak saya cerita pemahaman pikiran jadi pahami bahwa input kita di dalam berpikir dipengaruhi oleh eksternal event masuk ke dalam pikiran kita kemudian di proses dan ujungnya outputnya adalah behavior atau tidak behavior itu berhubungan dengan keyakinan kita berhubungan dengan kita pembahalian sedih dan sebagainya ada kemudian di kita dan ketika behavior kita misalnya kurang yakin dia akan membangun proses berikutnya di dalam itu ada dua gambar gambar pertama saya sering mengikutnya dengan communication module mengapa komunikasi Bapak Ibu karena berpikir itu berkomunikasi berpikir itu berdialog di dalam internal dan di dalam internal kita ada namanya internal representation itu ada di situ internal representation adalah taksin kita terhadap kita bila taksirnya jelek bila taksinnya tidak mengenakan taksin yang negatif dia akan berinteraksi dengan kondisi tubuh bila lagi bahagia kondisi tubuh lagi pakai itu akan nambah kondisi mental kita jadi akibatnya behavior kita kita memilih hari itu kita akan berperilaku atau merasa down itu adalah pilihan karena hasil kerja proses di dalam pikiran kita kita tahu eksternal event tidak bisa dipengaruhi tapi cara berpikir kita bisa dipengaruhi cara berpikir kita itu menghubungkan output outputnya itu bisa macam-macam kondisi pikiran yang jelas salah satunya outputnya keyakinan tapi kita sudah tahu ada bagian dari pikiran kita di bagian neolimbik yang berhubungan dengan sel trust kalau neolimbik kita yang berhubungan dengan sel trust jadi keyakinan yang menarik adalah di dalam teori siklus sukses manusia itu terbagi dengan empat area saya sering nyebutnya dari kapal jadi area pertama believe atau keyakinan tadi output kita output dari konsumen pikir itu adalah keyakinan ketika output keyakinannya bagus dia akan menentukan potensi kita yang tinggi potensi kita tahu tidak terbatas potensi kita manusia luar biasa tapi dengan sentuhan keyakinan yang tinggi potensi kita tersentuh dengan potensi itu kemudian kita akan melaksana tindakan dan tindakan akan menentukan hasil jadi keyakinan tinggi akan menentukan potensi kita yang tinggi akhirnya tindakan kita menjadi banyak banyak strategik dengan tindakan banyak dan strategik hasilnya akan makin banyak dan ketika makin banyak keyakinan kita makin tinggi tapi ketika keyakinan kita rendah kita nyentuh potensi tindakan kita rendah dan halnya rendah dan ketika pesan makin tinggi keyakinan kita makin rendah ketika keyakinan kita rendah kita akan mengirim sinyal pada pikiran kita pada otak kita sinyal itu itu akan dipesankan kembali akan diteruskan pada bagian sel-sel secara lain dan akibatnya apa bisa saja berhubungan dengan fisik kita tadi ada bagian otak yang berhubungan dengan fisik respon dari pesan dari mental dan memengaruhi fisik kita dan ketika memengaruhi fisik kita akibatnya berpengaruh pada kehidupan kita oke saya akan berhenti dulu sampai sini sebelum sebelum pesan dari dari oh sebenarnya enggak berubah ya oke itu ada samping di oke dan tempe oke 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 Oke, ini tadi tentang otak ya. Jadi saya cepat dulu biar Bapak-Ibu tahu ini otak, otak terbagi, jadi otak kita di cover oleh dua hal, otak kita dan meningis, dan otak memimpin seluruh pergerakan syaraf kita, otak kita memimpin seluruh pergerakan syaraf kita menjadi pusat syaraf yang ada di sebuah tubuh kita. Dan ini tentang tadi, neolimbik dan sebagainya. Jadi di bawah ada neuron, ada neurotransmitter, ada sineptis. Neuron adalah data kita, neurotransmitter adalah pesan yang menjadi hubungan antara neuron dengan neuron lain, disambungkan oleh neurotransmitter. Neurotransmitter adalah sebuah impuls listrik yang berisi pesan-pesan kita. Kemudian disampaikan oleh perhubungan yang namanya sineptis. Sineptis itu perhubungan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Dan kita punya area namanya neolimbik, palolimbik, reptilian, dan prefrontal. Neolimbik tadi berhubungan dengan kepribadian kita, keyakinan kita, motivasi. Palolimbik itu berhubungan dengan keyakinan dan percayaan. Otak reptil kita berhubungan dengan kemampuan survival. Prefrontal cortex itu berhubungan dengan kecepatan kita, kemampuan kita membuat keputusan atau problem solving. Nah itu kita lihat sebenarnya. Kalau kita stress, maka moodnya akan dipindahkan ke otak reptil. Kalau kita tenang, relax, moodnya akan dipindahkan ke prefrontal. Itu area kortex kita. Area kortex kita, area berpikir kita. Ini paling penting kita pahami. Karena gagal memahami ini, kita gagal memahami otak kita. Dengan kata lain, kalau kita stress, sementara kita perlu membuat keputusan. Maka sebenarnya kita bertabrakan dengan kemampuan kita. Karena ketika stress, yang kerja otak reptil. Itu butuh instruksi dengan apa? Meditasi, sohlat, dan sebagainya. Agar kita tenang, sehingga otak prefrontal cortex yang mengambil alis. Percerdasan kita yang mengambil alis. Kalau suka lihat film selokom, bagaimana selokom selalu relax dalam membuat keputusan, walaupun masalahnya berat. Tentu dia jangan merokok dan sebagainya. Tapi dia adalah orang yang tenang saat membuat keputusan. Karena dalam menghadapi problem solving. Sedikit ulang tadi. Acetoklin adalah bagian dari hormon kita, bagian dari neotransmitter kita mengalirkan sel aliran kina yang berhubungan dengan dampak fisik dari sel neotransmitter. Jadi dia berhubungan dengan fisik-seimbangan tubuh, terat jantung, dan sebagainya. Terutama adalah yang berdiri pengetahuan. Jaba adalah alat untuk menetalisi dampak dari neotransmitter yang menghasilkan emosi pada tubuh. Jadi dia sebenarnya penimbang. Dopamin itu berhubungan dengan kebahagiaan. Serotonin adalah kembali kebahagiaan ataupun dampak kebahagiaan pada tubuh. Serotonin adalah area timi atau hormon yang berhubungan dengan serotonin. Ini tadi hal metrolik teori. Jadi intrupsinya bisa dengan meditasi, sholat, olahraga, dan sebagainya. Kenapa? Karena sel neuron kita tiap hari berganti. Sel-sel dalam tubuhnya berganti. Cuma saat pergantian, itu dia membawa pesan. Pesan itu netral. Tapi sering sekali kita membawa pesan lama. Akhirnya tidak ada yang baru dalam hidup kita. Setelah sebulan, harinya kita menjadi orang baru. Tapi cara berpikir kita masih sama, cara bertindak kita sama, wawasan kita masih sama. Yaitu karena datanya masih data lama. Jadi kita tidak memperbaluti data yang ada. Ini tadi saya cerita tentang dari komunikasi model. Jadi kalau hari ini kita lihat orang itu sedih, bahagia, semangat, itu ternyata harus bekerja di pikiran kita. Bagaimana kerjanya? Inputnya dari external event masuk ke dalam pikiran kita, diproses di dalam otaknya, kemudian menghasilkan output-output itu behavior. Behavior itu dilakukan. Perasaan, tentang bahagia, dan sebagainya. Nah, perasaan atau keyakinan ini, nanti perasaannya di behavior itu bisa keyakinan juga. Keyakinan ini akan berinteraksi dengan langkah kita berikutnya. Langkah berikutnya saya sering menyebut dengan kapal. Kapal itu singkatan dari kaknya itu, kaknya itu keyakinan. P-nya potensi. A-nya itu aksi, L-nya itu hasil. Jadi, keyakinan kita akan dipengaruhi oleh cara kerja berpikiran kita. Dan keyakinan tinggi akan menyentuh potensi kita yang tinggi. Karena potensi kita sebenarnya banyak, tidak terbatas. Dengan keyakinan tinggi akan menyentuh potensi tinggi. Dan akibatnya tindakannya menjadi banyak, dengan tindakan banyak hasilnya banyak. Dan itu meningkatkan kembali keyakinan tinggi. Dan ini berlaku sebaliknya. Bila keyakinan rendah, maka kita nyentuh potensinya dikit, eksternya menjadi dikit, dan hasil sedikit. Ketika hasil sedikit, keyakinan kita makin dikit. Akibatnya siklus berputar terus. Ini yang kita bilang, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kenapa keyakinan kayanya dia akan membuat dia bertindak kaya, menyentuh potensinya kaya, bertindaknya kaya, akibatnya dia tidak kaya. Ambil keyakinan kita miskin, maka siklusnya terputar. Itulah kita di dalam pesan desain of getting rich, atau Paul Metina bilang, berhati-hatilah kalian. Dengan cara berpikir atau kata-kata yang sering kita ucapkan di dalam internal kita. Kenapa? Karena kehidupan kita ditentukan oleh apa kata, apa yang kita ucapkan di dalam diri kita. Kata yang dimaksud adalah tentang berpikir. Karena berpikir itu berdialog. Jadi kalau berdialog itu kembali, nah ini dalam coaching sebenarnya, kualitas pertanyaan akan menentukan kualitas jawaban. Nah, kalau dialog kita bagus, maka otak makan operasi bagus. Huron kita akan bereaksi dengan cara bagus. Akibatnya apa? Akibatnya, langkah berikutnya menjadi perusahaan dia. Dia bisa mencapai penyakit yang dia inginkan. Saya ingin cerita satu hal yang pernah saya ceritakan itu diambil dari buku Robert Chiosaki. Robert Chiosaki ini, Bapak Ibu tahu ya. Seorang pengarah buku, juga yang ngajak kita ke orang kaya dan sebagainya. Robert Chiosaki bercerita, dia mengajak orang-orang miskin datang ke tempat elit di Amerika. Kemudian setelah selesai, dia tanya pada orang-orang miskin ini. Apa yang Anda katakan pada diri Anda ketika melihat rumah yang mewah ini? Mereka mengatakan bagaimana mungkin kami bisa punya rumah. Ingatlah, ketika katakan bagaimana mungkin kami katakan rumah seperti ini, itu ekspresi verbal yang hasil terjadi dari representasi kata-kata internal. Dan itu juga yang dikatakan kepada diri. Dan ketika dikatakan hal itu, neuron kita menyampaikan pesan ke neuron lain. Dan akibatnya apa? Jawabannya serius-seriusnya dengan nada ya. Bagaimana mungkin? Kan nadanya lah, nggak mungkin. Jawabannya nggak mungkin. Kenapa jawabnya nggak mungkin? Karena dengan cara itulah internal kita menjawab. Jadi internal kita sangat bergantung pada pertanyaan. Bila pertanyaan ditanyakan dengan kualitas yang rendah, maka dia akan menjawab dengan kualitas yang rendah kita. Jadi bagaimana mungkin saya punya rumah seperti ini? Maka jawabannya nggak mutu. Kemudian minggu depannya, diajak kembali. Anak-anak milenial yang sedang fight mencari duit, mencari dana, mencari duit, fight banget. Kemudian diberikan rumah, ditunjukkan rumah-rumah orang lain. Maka lihat, kemudian sama ditanya. Apa yang Anda tanya? Jadi jawabannya adalah, apa yang perlu saya rakukan? Jawabannya lihat, dengan nada yang ini. Apa yang perlu saya rakukan agar saya punya rumah seperti ini? Itu jawabannya ada ide di dalam ide yang kita. Ada jawaban itu memancing ide. Nah, mak, sering sekali kita gagal melakukan ini. Lupa bahwa dialog internal kita akan sangat mempengaruhi tindakan kita. Dengan cara ini, akibatnya apa? Kita sering sekali bertabrakan. Sementara kontra dengan apa yang kita inginkan. Mau menjadi orang hebat, menjadi orang kaya, tapi cara berpikir kita, mental kita, miskin. Itulah yang terjadi dengan Abdul Rahman bin Auf. Kalau bapak untuk tahu. Abdul Rahman bin Auf itu membangun mentalnya, dimulai dengan mental penuh apa? Kalau kita lihat cerita Abdul Rahman bin Auf, bahkan ketika dia punya duit pun, dia sudah mau berikan sedekah. Salah satunya apa? Pasal bersama rosul itu sebenarnya adalah miliknya diberikan untuk Abdul Rahman bin Auf, pada masyarakat musuh supaya dagang dihidup. Jadi ketika tidak punya uang pun, dia bersedekah. Mengapa? Karena dia sedang membangun mental kaya di depan rumah. Agar tidak hanya kaya. Oke. Sampai sini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya cerita begini, maksud saya seperti ini. Kemudian teman-teman masuk ke rekan-rekan muslim yang lainnya. Hari ini kita berada dalam kondisi yang kita sebutkan anomali. Anomali itu arti jumlah mayoritas, tapi tindakan atau perlantiran minoritas. Kita paham bahwa 5% uang beredar, eh 90% uang beredar pada 5% koron. Dan kita nih, mungkin saya nggak tahu bahwa itu ada yang masuk ke rekan-rekan. 5% orang punya 92% uang beredar, dan kita memperlebutkan 10%. Menarik nggak? Jadi ada orang-orang di negeri ini yang punya 90% uang beredar. Pertanyaannya mengapa ini terjadi? Karena pola berpikirnya, itu nurun-nurun yang dihasilkan di dalam pikirannya, nurun-nurun ini sebegini. Salah satu Marshall Schiffer, salah peneliti dari Amerika, yang juga fenoterapis, mempelajari cara kerja otak dan sebagainya. Dia cerita begini, manusia ini, terutama di negara berkembang, kalau dia membagikan uang kepada semua orang, maka kurang lebih 2,4 pilihan. Yang menarik adalah, dalam masa 5 tahun, posisi uang, komposisi uang akan berat kembali ke posisi awal. 5% orang menguatnya 90% uang beredar. Uang, karena cara berpikir kayanya yang membuat berbeda. Jadi orang-orang kaya ini, kalau punya uang, dia akan sisihkan sedikit untuk penikmatan hidup, dan dia akan memikirkan bagaimana menghasilkan uang lebih banyak. Jadi dia tidak terlalu banyak, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat dia merugikan. Kalau Bapak-Ibu lihat, pernah ada diskusinya dengan pemilik kudang garam, ditanyakan, apakah Anda merokok? Jawabannya enggak. karena dia paham bahwa itu merugikan. Tapi yang merokok siapa? Yang merokok adalah orang-orang yang yang tadi, yang menjadi target marketnya dia. Orang-orang yang dia pikir dia bisa bahagia dengan lokok. Jadi pemilik lokoknya sendiri tidak merokok. yang itu kecerdasan. Maksud saya ingin cerdas, dia mengerti cara kerja otak. Dengan memberikan sinyal atau impul-impul listrik dengan pola pola kelimpahan, maka pada ujungnya dia akan memancing otak kelimpahan di dalam dirinya. Kita paham misalnya gini, ada di dalam pihak pikiran ada istilah gestalt. Gestalt itu adalah sebuah komunitas berpikir yang berujung pada satu kelompok kelompok yang terkoneksi sama-sama lain. Kalau hari ini kita katakan ini hari yang buruk, seketika itu data pikiran hal buruk hari itu muncul di dalam pikiran. Kalau ini hari baik, seketika itu hari baik muncul, memberikan alasan mengapa, hari ini hari baik. Jadi Bapak-Ibu, sebelum kita membuat keputusan, kita sebenarnya berinteraksi ke dalam pikiran tidak. Ini ada kayak gini, saya respon apa? dan biasanya yang muncul itu hal-hal yang sering kita sering kita sering kita akses ya. Sama dengan komputer Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu sering takut word, sering sekali ketika komputer baru dinyalain, yang muncul word. Itu sering, karena kita sering menggunakan word di dalam kesalian. Begitu juga dengan otak kita. Begitu kita mikirkan ini hari yang baik, hal-hal yang muncul, yang sering kita lakukan, muncul ke atas. Dan itu terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, dia akan terkoneksi dengan sesuatu yang lain. Kita melakukan sesuatu hal yang kita anggap positif, dia akan terkoneksi dengan hal yang positif. Begitu juga dengan diperlukan. Nah ini juga berhubungan dengan mental kelimpahan kita. Bila kita hari ini berikutnya hal-hal yang membuat kita melimpah secara mental, kita akan terkoneksi juga oleh hal-hal yang berhubungan dengan itu. Dan kenapa nurung kita akan terkoneksi oleh sel target, jadi satu sel akan berhubungan dengan sel, sel ini akan berhubungan dengan sel yang menurut dia terhubung. Setelah kemudian dikoneksi dengan sel target. Dan ini cara kerja otak. Dengan kata lain, kalau hari ini kita membangun mental keterbatasan, maka itu yang terjadi dalam hidup. Itu-itulah kadang-kadang kita dibutuhkan seorang coach atau mengintruksi pikiran-pikiran yang berikutnya. Coach itu sebenarnya apa? Coach itu sebenarnya orang yang dilatih membuat pertanyaan berdaya. Membuat pertanyaan berdaya itu artinya dia mengajik kita untuk mengganti pertanyaan atau dialog di dalam hidup kita. Agar kita lebih berdaya dan lebih hidup. Dan coach mengintervensi olah atau rantai kemiskinan, rantai keburukan, rantai emosi negatif agar kita kembali berdaulah. Dan itulah seorang coach. Dan begitu juga dengan sholat. Jadi saya sering menyebutkan sholat juga adalah langkah kita mempunyai self-coach atau coaching pada diri sendiri. Sholat itu membangunkan mental berdaya di dalam diri. Jadi ukuran dari seorang sholatnya berdaya atau enggak itu sangat bergantung pada outputnya kalau saya lihat. Dan output orang yang sholatnya berdaya biasanya lebih positif berdaya dengan menghadapi hidup. Ok, silakan saya tunggu lima milik nanti saya akan lanjutkan lagi. Sampai jumpa. Baik, sudah mengerti ya? Oke, Amin. Sekarang kita akan diskusi apa pesan dari Wallace the Water dan Paul McKenna mengisi neuron kita. Jadi Paul McKenna dan itu adalah ada menulis dua buku dan bukunya berhubungan dengan cara kerja otak. Dan menarik adalah pertama menurut mereka adalah pastikan kita berdialog atau berdiskusi dalam diri untuk memaksimalkan potensi. Jadi ada orang ingin kaya tapi dialog internalnya atau TV-TV sekitar mengatakan orang kaya itu jahat kaya itu mikir dunia dan sebagainya. Orang kaya itu tidak terlalu dimotivasi padahal kehidupan kita selaku musil terutama kita butuh punya uang untuk bisa naik lagi. Kita butuh uang untuk bayar rakyat. Kita butuh uang untuk nolong orang. Sama dengan lembaga sosial seperti kami ini adalah menghadapi tantangan untuk COVID-19. COVID-19 yang para denatur kami dan semuanya menghadapi masalah juga akibatnya kehidupan kita kita dihitung berdampak pada kehidupan binaan-binaan kita. Jadi kalau kita bermasalah apa bermasalah yang lain juga bermasalah. Karena sebuah rantai jadi menurut mereka pastikan dialog kita memaksimalkan potensi. Jadi jangan katakan ini gak mungkin ini gak bisa kita lebih baik mengatakan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang mungkin kita lakukan. Itu yang lakukan. Jadi pastikan dialog internet kita data yang diberikan kepada diri kita adalah data-data yang memberikan maksimal potensi. Bukan pertanyaan yang melemahkan. Kan si itu juga bermasalah. Kan ini juga maksimal normal aja kalau kita gak berkembang tanpa COVID dan sebagainya. Pertanyaan menariknya apakah ada orang yang cukup survive dengan COVID-19? Ada pertanyaan mengapa mereka berkembangkan kita. Jadi usahakan kalau kita berdialak dalam diri pastikan dialognya yang memaksimalkan potensi kita. bukan meminimalisi potensi kita. Oke? Satu. Yang kedua ini masih berhubungan dengan yang pertama. Sempatan tanpa batas. Jadi maksimalkan kesempatan kita. Jangan ada ruang tumbuh tapi kita tidak masukin. Misalnya si ini nih bagus nih kalau ada bisnis bagus nih kita masukin. Tapi kemudian kita mencari alasan ah tapi kan ini ah tapi kan itu tapi kan ini kita begitu kreatif mencari alasan. Kibatnya apa? Pesan itu yang disampaikan ke dalam otak kita. Jadi bagian konteks kerjalah. Ya udahlah memang kesempatan terbatas kita kota konteks kita terjauh kita tidak memikir. Jadi pastikan ketika kita melakukan dialog pada internal kesempatannya tanpa batas. Kalau sudah menjadi sesuatu maksimal terusin. Jadi jangan batas itu. Ketiga pikiran dan tindakan sukses. keep running keep searching jadi tetap mencari ide tetap mencari cara sesulit apapun itu. Dan pastikan dialog kita di dalam internal kita harus berhubungan dengan apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa lebih sukses dari kondisi hari ini. Dan itu harusnya menjadi dialog kita apapun yang tidak. Karena dengan dialog ini akan memancing tokat estafet atau estafet keyakinan estafet keberdayaan di dalam diri. Dengan estafet ini akibatnya kita menjadi lebih yakin pada pindahan kita. Kembali tadi dengan estafet ini kita akan memutar pikiran kita dengan lebih bagus dan akibatnya ototnya lebih bagus. Jadi nurun dan nurun kita pastikan nurun dan nurun kita akan mengeksafetkan sebuah hal yang bagus. sehingga seluruh nurun yang bekerja di dalam pikiran kita yang mempengaruhi juga kehidupan kita ada hal-hal positif. Tempat berkarya bukan kompetisi. Jadi ini yang disebut dengan kaizen kalau di Jepang berkarya itu maksudnya kita bersaing kepada diri sendiri. Kalau hari ini kita bisa mengerjakan dua bisa enggak bisa kita lagi tidak peduli apapun yang terjadi dengan orang lain fokus pada apa yang kita bangun di sini. Kelima beri penghargaan dari pada orang lain maksudnya begini kalau ada orang bantu kita kalau dia kita gaji dan sebagainya akan berikan kalau dia memberikan dia penghargaan lebih tidak hanya sejati pujian kalau mulai gaji apapun itu berikan dia kenapa disitulah kita sedang membangun kelimpahan mental kelimpahan kita berikan keuntungan dari kerjadian maka berikan lebih harus berani kita karena dengan cara itu kita akan memperkuat mental kelimpahan kita karena kalau kita bekerja atau berpikir dengan level jadi bersyukur itu gini sebenarnya bersyukur itu menikmati apa yang kita dapatkan di sesi akhir waktu jadi kalau kita kerja untuk berdekati malam ucapkan Alhamdulillah hari itu apa yang kita dapatkan pantas bersyukur besok kita fight lagi maka ada istilah singa di siang hari malah lahir di malam hari jadi singa di siang hari malah itu saja bersyukur agar kita tidak menyesali apa yang terjadi karena menyesali itu adalah strategi yang sangat jelek di dalam pikiran kita di dalam otak kita menyesali kemarin kita akan tersita oleh waktu kemarin akibatnya hidup kita dengan penyesalan dengan cara itu kita membuat keputusan besok harinya atau hari itu maka keputusan dibuat sangat tidak efektif sangat tidak menunjuk kesusahan kita karena kita akan terus bekerja dengan rasa bersalah kemampu intervensi kalau otak kita tersabotasi oleh rasa bersalah kita harus melatih otak kita untuk intervensi pikiran kita jangan kita terlenang atau tersabotasi begitu lama karena begitu tersabotasi kita jadi lupa kemampuan will kita karena kita tidak bisa lakukan intervensi maka serius kita dengar saya orangnya begini itu artinya dia menyerat pada keadaan latih lakukan intervensi pikiran kita ke-8 maksimalkan aktivitas tadi ini maksud sebenarnya lakukan tiap hari aktivitas apa yang bisa menumbuhkan kita jadi ada istilah plus one plus one activity jadi kalau tadi seperti bilang kalau hari ini bisa tinggal bisa tidak bisa bersama kalau besok bersama bisa tidak bisa bersama lima dan sebagainya karena santai dan kesadaran penuh disamping kita kita ngajar bersama tapi lakukan dengan santai dan kesadaran penuh ilmu mindfulness ilmu yang menyadari apa yang selain terakhir perlu santai dalam hidup-hidup sampai kita lebih mengerjakan dengan cara santai santai itu akan mengaktifkan korte kita untuk bekerja mengambil alih ke proses pekerjaan selain terakhir sepuluh pastikan kita selalu mempunyai sumber daya sumber daya itu adalah sebuah kekuatan berpikir untuk menyelesaikan tantangannya kalau kita aduh susah ya aduh tidak mungkin itu tantangan tapi kalau adanya punya sumber daya kita menjadi lebih terampil dan kita selalu bisa tampil berdiri tegap akobin kondisinya disinilah kemudian kita paham terbalik dari sumber daya ketika kita berkolaborasi dengan zat yang mengatayah Allah karena Allah harusnya menjadi sumber daya kita 11 hadapi kegagalan karena dalam perjalanan hidup ini kita pasti akan menemukan kita sukses atau kita gagal menghadapi kegagalan itu karena itu insya Allah hadir untuk menimbulkan kita jangan takut kita takut gagal harusnya kita keep running keep growing tetap tumbuh apapun yang terjadi karena ketika kita belajar dengan kegagalan maka itu pertumbuhan jadi waktu kami pernah satu saat kalah tender bukan kalah tender ya kita sempat kalah tender saya tidak suka kita hanya belum belajar banyak tentang komisi itu kita sempat termenung wajar manusia ketika lagi down saya tidak sempat termenung sesaat what next oke ada dua hal kita sibuk mencari siapa yang salah dan sibuk menyalahkan diri kita atau kita belajar and move forward maka kita memilih yang kedua belajar kemudian berangkat dan situlah titik perubahan dikenalkan jadi manusia itu tadi ada 11 hal yang perlu kita isi di dalam neuron kita di dalam kita agar tiap hari kita keep running keep moving dari diskusi saya dengan beberapa orang-orang yang kaya tidak pernah dalam hidupnya saya lihat beliau itu mengatakan sesuatu yang membuat kita itu membuat kita terbatas dia selalu berkata sesuatu yang ya itu bisa kita lakukan itu bisa kita lakukan itu selalu sering terdengar dengan kata lain dia itu selalu mencari ide selalu mungkin subit pandang agar semua mungkin dilakukan dan ini yang terjadi ya silahkan ya silahkan ya gini jadi kita sudah mempunyai kemauan kemauan dan cita-cita yang keinginan untuk sukses untuk membuat sebuah gerakan terbang tinggi terus akhirnya ada di sekitaran kita yang mendownkan kita wah enggak mungkin kau enggak akan pernah bisa seperti itu dan seterusnya dan seterusnya akhirnya ada kalanya kita akhirnya jadi bimbang begitu ini bagaimana apa yang harus kita lakukan terima kasih itu adalah keseharian kita begitu kami termasuk termasuk disuka begitu kami punya impian besar kita diharapkan tahun ini mempunyai uang ke 20 miliar untuk membangun hidup kita dan sebagainya banyak suara-suara di sekitar kita yang meragukan kita kembali dalam hidup ini kita harus paham begitu kita ragu kita mengirim pesan ke dalam internal kita dan kita akan berkoneksi sesuatu dengan data lagi jadi ketika rasanya tidak mungkin ketika itu data di dalam pikiran kita muncul hal-hal yang membuat kita tidak mungkin semua hal yang berhubungan dengan tidak mungkin akan muncul dan yang menarik adalah kita disuruh milih diantara pilihan yang black maka yang harus kita ganti adalah cara kita bicara kalau kita bicara tadi ada internal representation ada perwakilan dari internal kita yang menaksikan sebuah perjadian maka pastikan penaksian kita penaksian yang bagus kalau lingkungan kita melingkian kita menjauh kita maka pilihannya dua kita membenarkan atau tidak menerima kalau membenarkan artinya kita menerima bahwa potensi kita sangat rendah kembali ini berhubungan dengan keyakinan tidak berhubungan dengan potensi tidak berhubungan dengan hasil hampir semua orang sukses ini dulunya pernah di contohnya yang punya aqua sebelum ada aqua air menerak itu itu hampir semua terpasuk koleganya mengatakan gak mungkin harga air lebih mahal dulu lebih mahal dibanding benzin gak mungkin itu tapi apa yang lakukan apa itu keep going keep running akibatnya aqua sekarang menjadi luar dengan kata lain sebenarnya begitu orang begitu kita menerima pendapat orang itu artinya sama sedang kita merendahkan potensi kita dan apa kita bisa membenarkan dan akibatnya apa ramalannya menjadi benar ramalan orang menjadi benar so pilihannya adalah kembali ke kita kita memerimanya sebagai alat memecut diri untuk tampil misalnya gini oh ini gak mungkin pak saya buktikan ini akan berhasil wait for me tunggu saya saya akan buktikan ini akan berhasil atau iya ya gak mungkin jalan ya gitu nah itu sebenarnya jadi cara kita merespon lingkungan yang menurunkan semangat kita itu sangat menentukan langkah kita berikut jadi kalau kita membenarkan maka kita akan melakukan revisi revisi target dan sebagainya akhirnya kita menjadi kejadian nah hari ini kan teman-teman berapa orang-orang saya suruh buat target buat roadmap dan sebagainya dan saya bilang cara dua kita pun target ada B kali D sama dengan V B itu keyakinan kita D itu apa yang kita pergiakan H itu apa yang kita miliki dua kali lima sama dengan sepuluh dua itu B nya lima itu D nya sama dengan sepuluh B nya harus kecil tapi kalau B nya lima maka anda cukup melakukan dua dengan kata membesarkan B itu penting why? karena bilik itu menentukan tindakan kita so ini juga sering terjadi paham ya dengan teman-teman di jalan sana dan termasuk orang yang suka menghindari orang yang suka mendown sizing atau membonsai membonsai potensi orang pastikan hidup kita ini termasuk hidup kita ini pastikan kita hidup dengan memotivasi orang jadi kalau ada orang pastikan kita memotivasi mengapa kita motivasi orang karena dengan motivasi orang secara internal kita mau memotivasi diri sendiri so biarkan saja orang mengatakan makanya saya suka hidup dengan motivator motivator itu harusnya saat dia memotivasi orang dia juga sebenarnya memotivasi diri sendiri saya ingat waktu ngaji guru ada tawan kita senior lagi down karena ada sesuatu waktu Ustadz bilang oke ngisi ya lagi down ngisi ngisi Ustadz tidak lama sih orang lagi ketika Ustadz jawabannya benar-benar ketika dia memberikan drama dibalik itu sebenarnya yang merasai diri sendiri jadi agak mungkin yang mengatakan oke kita yakin potensi Allah biarkan begitu selesai ceramah baru 4 hari kemudian dipanggil ingat Bapak Ibu tantangan dihadapi ada dua misalkan teknisnya dan misalkan cara berpikirnya ada orang mulai dengan teknis cara berpikir belakang sebenarnya cara berpikirnya dulu misalnya gini saya ingat Rasulullah saat masuk Madinah Madinah itu keos dikuasa Yahudi tapi Rasulullah memulai dengan membangun masjid kan logikanya harusnya ada masalah ini membangun masjid dengan masjid itu adalah dia ingin membangun muslim yang berdaya muslim itu tempat kita sering berpikir muslim itu tempat kita membangun berpikir membangun pola pikir dengan pola pikir yang tinggi maka kita akan memancing informasi atau data ketinggian kita jadi manusia yang sebenarnya yang cerdas itu saya mulai yakin awal-awal itu saya tidak yakin kenapa manusia cerdas itu biasanya internanya damai internanya relaks dengan kereleksan itu dia bisa menemukan kejeniusan di dalam diri sendiri dan itu sebenarnya karena ketika relaks yang kerja nanti kita panik di dalam kita yang kerja otot relaks kita enggak bisa mikir kalau kita rapat ketika stres start keluar kita ketemu lagi 15 menit yang lain keluar relaks dan sebagainya ada yang sholat sholat itu menanganan pikiran agar ketika masuk itu kita menggunakan konteknya karena rapat kalau sudah jenuh berkali-kali enggak ketemu jalan itu lama-lama kita stres kembali otak maka berlapat kadang-kadang kita rapat yang serius kadang-kadang sambil di rumah kadang-kadang kita bergali pola melengang dan sebagainya karena saya ingin menghadirkan rasa relaks agar yang kerja dengan yang kerja konteknya di pelatihan kita pernah ikut saya pernah ikut pelatihan yang mahal di hotel bintang hotel bintang si bulenya kursinya disingkirin semua kursinya disingkirin semua dan kita lesahan tapi ternyata menarik lesahan kita mulai belajar menjadi lebih relax karena yang kerja adalah otak kontek jadi kembali pastikan kita bekerja dengan bagian kontek kita jangan bagian otak reaktif maka ada perlunya sekarang makanya di google di google ataupun di besar-besar ada google coca-cola apple dan berbagai perusahaan itu sering sekarang mendidik para karyawannya untuk sering-sering menggunakan teknik mindfulness jadi mereka bahkan sebelum rapat begitu stress mereka punya tempat yang relaksasi jadi karyawan itu duduk relaks nafas itu rapat lagi kenapa itu orang yang paham jadi dia paham kita lagi butuh bagian kecerdasannya saya tidak butuh bagian stress saya butuh bagian kecerdasannya yang bisa memberikan solusi pada hidup kita pada apapun yang kita jalani dan itu harusnya kita jadi untuk Pak May sebenarnya kembali pilihan kita mempercaya itu sebagai sebuah kebenaran kita lebih rendah dibanding apa yang kita pikirkan atau kita memilih untuk kita lebih tinggi dari apa yang kata kita itu pilihan sebenarnya terima kasih oke tanyaan lagi boleh tunggu dua menit tiga menit make sure dengan saya berharap habis sesi ini kita mulai well gak sadar apa yang sering kita katakan kepada diri apa yang sering kita katakan kepada orang lain sering saya katakan orang yang damai pada dirinya biasanya akan damai dengan orang lain oke mindfulness atau mengalihkan kerja atas betul betul lindah jadi masalah yang penting sebenarnya plus one activity itu artinya kita tumbuh jadi kalau hari ini kita bisa pengerjakan 4 cari ide 5 dan sebagainya 7 dan sebagainya jadi kalau ada dari satu pasti kan tumbuh dari 4 menuju 5 dan ini jadi semangat kita mengisi nuruan kita jadi tiap hari kita harus tumbuh kalau hari ini infak kita 500 perak bisa gak bisa menjadi 1000 atau 1000 bisa menjadi 1500 find a way untuk bisa menunggungkan jadi tumbuh itu adalah jadi tumbuh itu lebih dari apa yang kita dapatkan hari ini saya sedikit masuk ke mindfulness karena saya suka lagi bicara mindfulness itu adalah dengan fokus apa yang kita kerjakan hari itu fokus ada apa yang kita lakukan hari itu kita menjadi lebih relax lebih tenang jadi kita tidak tersabotasi oleh masa lalu tidak tersabotasi oleh masa depan ketika hari itu sedang rapat karena dalam hidup ini kita tidak fokus kita menunjukkan seorang istri cium tangan pada suami akibatnya menjadi rutinitas karena menjadi rutinitas tidak maupun lagi kita cium tangan sama juga ketika mencapai salam pada orang salam pada orang salam agung asal aja pada salam kita doa karena diucapkan dengan cara yang cara yang seliwat akibatnya kita tidak maupun sama seperti sholat sholat itu ketika kita menyewa karena salam alaikum salam alaikum wabarakat kita sedang mengucap salam pada malik begitu juga tetap rutinitas tetap bisa maupun bisa kalau kita sadar sedang melakukan tapi kalau kita tidak sadar menjadi rutin rutin itu artinya rutin itu begini letir mobil di kecepatan 200 km awal-awal letir itu sadar tapi setika itu dilakukan terus-menerus sepanjang jalan bisa di call panjang jalan lama-lama kita kehilangan kesadaran saking seringnya kita otak pikiran kita turun gelombang otaknya menjadi gelombang bawah sadar dan itu terus berjalan akibatnya kita kehilangan kesadaran sering kabarkan maka kalau kita nyetir mobil penceng kemudian kita di kanan dan sebagainya itu apa-apa tapi kita stabil yang stabil menjadi rutin yang bahaya makanya kadang-kadang kita suka bawa makanan entah jeruk entah permen entah apa memastikan mulut bekerja maksudkan caranya kita ada di sana karena sesuatu yang sudah rutin slow lama kita selesai hilang sama dengan sholat ketika sholat Allahu Akbar kita baca apalagi ayatnya itu-itu terus kita akan masuk ke kondisi yang bawah sadar maka disitulah kita selesai mengatakan sholat jadi pikiran bekerja dengan mengapalkan suratnya tapi internal kita pikiran bawah sadar jadi dua-duanya bekerja di saat yang sama seorang guru seorang trainer juga sama sebenarnya ini tidak bagus biasanya saya kalau offline banyak bertanya ulang ini ngerti gak ini ngerti gak ini ngerti gak harapannya si peserta itu respon karena ketika buat dia respon dia mengikuti proses tapi ketika menolong kayak gini menolong terlalu lama sebenarnya tidak boleh di dalam dunia trainer karena menolong terlalu lama itu tajiannya manusia itu hanya maksimal sehebat-hebatnya 90 menit dia bisa stay monitor tapi kebanyakan manusia bahkan untuk 10 menit saja challenging tantangan bisa duduk stay nanti pikiran dia akan mikirin yang lain dan sebagainya maka diminta kita untuk menulis bertanya diskusi kalau di company training kami itu paling 15 menit kita membuat thumb down 15 menit orang bicara udah itu harus ada aktivitas entah roleplay entah bertanya entah apapun karena dengan cara itu terjadi interaksi ketika interaksi terjadi tidak sempat orang itu masuk ke dalam pikiran sama dengan sholat jadi ketika tetap sadar pas ketika ngecapin salam bisa dirumah berhenti dulu jangan auto respon jadi kita masuk pastikan kita siap kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi keucapkan dengan kesadaran begitu kalau wanita atau istri mau jumpa saat tetap suami jadi interaksi pikiran kita jangan langsung direct namanya tumak ninah di dalam sholat semua itu tertip lakukan step by step jadi orang kalau Al-Wakbar habis baca surat kemudian begitu tangan menyentuh lutut langsung baca doa itu challenging itu kerampok pikiran tapi Pak Hamidus jedak dulu sentuh lutut sesaat baru baca doa dengan cara itu kita lebih menyadari kembali segitu mulailah latih sekarang itu butuh latihan di TMP kita ada latihan latihan fokus jadi latihan dijeda langkah kita latih lebih lama tapi kita lebih usy mau berangkat kerja ya pergi dulu ya Assalamualaikum tatap anak-anak semua pastikan anak-anak melihat kita eh ayo lihat mata ayo oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu kita lebih mindful lebih sadar bahwa anak-anak kita juga memperhatikan mereka yang sering itu saya duduk bersama kawan pagi-pagi lagi sarapan kemudian di sebuah perkantulan ada istri diantar suaminya pakai tes pagi buru-buru mau pergi aku pergi ya cium tangan saya pikir itu cium tangannya nggak formalitas bukan cium tangan ya inilah sebuah cium tangan formalitas cium tangan formalitas yang menjadi seperti sholat menjadi sebuah rutinitas yang tidak ada instruksi otaknya terampok dan tidak fokus kalau saya orang itu tidak perlu cium tangan cium tangan karena jadi tidak ada maknanya jangan sampai sebuah kegiatan untuk auto-respon atau auto-action karena auto-action itu kita akan tunjung terapis sama dengan dengan pagi-pagi pagi ya pagi kita lihat para para kalau buka open house lebaran tangannya ngangkat tapi orang-orang kesel seraman sama ini dia juga lupa karena orang tangannya diam tangannya kayak pakun senyum senyum juga mungkin juga lupa itulah tentang mindful cuma mindful ini bagusnya mengintruksi pola pikir yang lagi liar di dalam akhir-akhir liar kita karena terjebak pada satu pola pikir stres dan sebagainya itu diinterupsi dengan mindfulness diinterupsi dengan mindfulness karena kalau tidak diinterupsi kita akan terus masuk ke mood yang tadi mood otak maka pada siat itu rendahkan stresnya dengan menggunakan pencanda dan sebagainya dengan gunakan melawan juga dia akan wawah yang kedua kalau dia berada dalam mood yang sifatnya fight atau menghindar maka itulah sabaran kita jadi perlu besarkan kalau dia diam freeze fight melawan flight itu pergi freeze itu diam disitilah kita saatnya melakukan proses sentuh kesadarannya sambil kita motivasi dia karena ini sebenarnya masuk jangan salah orang kalau lagi posisi fight flight atau freeze terutama yang fight itu jangan di-challenge karena ketika masuk posisi fight dia akan fight dia akan melawan pada saat itu tidak peduli posisi dia tidak perlu dia pencerama agama atau apapun dia akan melupakan kondisi konteks yang begitu ditantang orang berada di-situ harus ada interupsi nanti kalau ketemu orang kalau jalan marah-marah kemudian dia berani marah-marah itu artinya dia sedang menyalakan mood fight di dalam otak reptil itu kalau ditantang keribut benar tapi yang harus lakukan karena dia nanti akan sadar tapi pada saat itu dia sedang tersabotasi oleh otak reptil disitulah kita interview dengan makanya di dalam ini sebenarnya seorang coach seorang terapis seorang polisi di lapangan itu paling sering paling sering paham ini jadi kalau orang misalnya ngejar maling ngejar maling malingnya terpojok di satu tempat dan dia tidak sebuah dia akan balik ke yang aja dia akan balik mengejar dia akan siap dengan type dia akan gunakan apapun yang ada untuk pada saat itu makanya ada cerita polisi polisi kalau ada maling terpojok di satu tempat kita tidak terlalu cepat ngejar kita akan kasih ruang dia untuk lari kemudian kita kejalan karena saya yang lebih bagus menangkap maling dan posisi dia takut flight dia akan gunakan apapun bisa bunuh orang dengan kondisi itu jangan jadi nyarah juga sekarang tips sebelum kita tutup untuk remaja remaja itu ada konteks ada limbik limbik di dalam perkembangannya bagian limbiknya dia itu tumbuh lebih cepat dibanding konteks lebih gelasan sampai 22 dengan kata lain bagian ini adalah bagian dimana dia sering terpicu oleh tindakannya oleh emosi jadi ada kalanya remaja itu membuat tindakan yang sifatnya adalah tanda kutip nekat jadi dia resiko dia ingin didapatkan penghargaan dari temannya dan sebagainya dia akan dapetin itu dia ingin dapetin hal-hal yang berhubungan dengan emosi dia akan dapetin itu jadi dia akan berani tidak dapetin tantangan orang tua yang orang tua yang bijak biasanya dia ngajakin anak-anaknya untuk mencari tantangan yang sehat makanya orang tua sering daftarin dia misalnya di beda diri di daftarin dia di tebing dan sebagainya jadi agar dia bagian emosi otak konteksnya ter akomodasi karena itu bagian lebih cepat jadi di remaja bagian konteksnya tumbuh lebih rendah lebih lambat dibanding bagian limbik jangan diajak jadi anak-anak manfaatkan itu kalau kita orang tua manfaatkan dengan membangun emosinya untuk kebaikan jadi jangan ditantang jadi makanya di remaja banyak orang sudah mulai menantang nilai-nilai keluarga disitu harusnya kita jangan jangan become terlalu benceng istilah butuh keterapian pushing mama mengerti mereka mengalami boleh di pushing enggak itu cara enak dibanding dengan menjat pada ujungnya dia akan ke dalam saya akan cerita sesi akhir dulu ini ini yang kami sedang buat jadi ini salah satu gerakan kami di telegram kami sedang mempromosikan namanya high order thinking karena kami lihat banyak dari kita itu thinkingnya masih di level lower atau bahkan middle di high order thinking itu manusia terbiasa ngadapin jalan ngadapin soal sebenarnya high order thinking sekarang mulai jadi ujian saya senang juga jadi ngajak orang mikir jadi kalau orang ditanya tentang apa itu sholat orang ngerti bagaimana sholat bisa yang permasalahan hidup kita dengar jadi kalau ditanya rukun islam ada berapa orang ngerti bagaimana kita bisa menjalankan rukun islam di tengah kondisi penuh tantangan seperti ini orang bingung sama seperti orang ditanya riba itu apa terus ada berapa jenis riba orang banyak pisah tapi bisa gak kita berpikir bagaimana kita terhindar riba di tengah kondisi ekonomi yang riba orang tengkong disinilah kita banyak di challenge jadi kalau kita berbiasa menantang pikiran kita untuk banyak tantangan menantang kasus-kasus kasus-kasus kalau kita membiasakan berpikir di high kodok jadi kalau di sekolah di luar jarang pertanyaan itu berhubungan dengan hatalan bahkan itu bermula dari anak SD anak saya di sana di di terbiasa berpikir diajak berpikirnya itu suri kasus jadi bukan kalau kita pulau di Indonesia ada berapa itu itu pertanyaan yang berpikir ngapal tapi apa yang terjadi misalnya bila pohon-pohon ditebak apa yang terjadi misalnya banyak studi kasus itu menantang kita untuk mengkaitkan data dengan data kemudian menyambungnya dan itu high order thinking di situ high order thinking ada ketika orang terbiasa mengevaluasi menganalisa dan menemukan hal baru di dalam pendidikan Indonesia agak lucu S1 adalah lebih banyak mengakses low order dan S2 itu murmi pemuda S3 sudah high order jadi enggak ada sebenarnya di luar S3 itu kuliah enggak ada orang di S3 kita masuk kuliah sebagaimana S2 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 itu pertanyaan mirip dengan S1 banyak pertanyaan definisi ini apa harusnya S2 itu sudah mulai bicara tentang studi kasus S3 membuat kasus sendiri itu maksudnya ini ngacoknya pendidikan kita cara berpikirnya rada aneh harusnya kita itu terbiasa dengan high order nah kita dari awal pendidikan kita lebih banyak ke low order atau banyak menghapal dari menghapal itu itu bagus juga tapi harusnya move forward harusnya berangkat kepada high order saya ingin cerita satu kasus yang pertama saya cerita kepada teman-teman ini dibawa oleh orang pendidikan yang saya mempopularkan tentang desain jadi anak-anak itu dilatih ini saya cerita buat kita menimbang lagi high order ini ada anak-anak kelas 2 sampai kelas 3 1 2 3 ini sebuah sekolah waktu dia cerita oke sekarang apa tantangan dalam hidup kamu apa apa yang mereka cerita aku ini kalau ke kantin aku gak bisa beli-beli kalah sama kakak-kakak yang di atas jadi kalau ke kantin ternyata kantinnya itu dipagot kemudian abang-abangnya dituar jadi kantinnya gak boleh masuk nah anak-anak ini kalau jajan kalah sama kakak-kakak yang udah lebih tinggi sehingga susah waktu sekolah waktu belnya kan tepat jadi gak bisa jajan anak-anak itu tentu dari sisi itu bagus tapi sisi lain sebenarnya ini sebuah tantangan oke sini programnya dulu aku bisa saya lagi penasaran oke kamu punya masalah ini ya oke sekarang idenya apa kamu dia tidak tambung idenya mereka menampung idenya A, B, C, D sampai ada satu idenya yang menurut mereka masuk atas idenya adalah mereka ingin istirahatnya lebih cepat 30 menit lebih cepat jadi masuknya lebih cepat dengan itu mereka bisa bebas menarik itu datang dari anak dan itu di Indonesia ngegerakan aku bisa saya tidak tahu pasti ada apa enggak sayangnya itu banyaknya di sekolah nah yang menarik adalah di luar itu gaya pendidikan seperti itu ya pendidikan dengan penuh analisa sehingga besarnya anak-anak itu tergiat dengan kampan yang lain dan itu sekarang kami sosialisasikan caranya seperti apa yang mau ikut gabung nanti kami taruh di telegram di telegram akan sering diajakan dikerikan kemudian harapannya untuk bisa itu teman-teman yang nanti di group mengajakin orang lain gabung di situ tentu ada impak dan sebagainya impaknya karena dari uang itu akan dikembangkan menjadi penting cuma dari situ kami ingin cerita harapannya adalah kalau ada lima orang di situ terus ber ekstafitkan ilmu ekstafitkan kondisi gabung gabung karapannya kita bisa cetak sampai lima juta musuh certas dari mana caranya kalau ada anggota lima kemudian kita ajak dua orang jadi sepuluh sepuluh ajak dua orang jadi empat dua puluh dan terus sampai lima juta musuh dan you imagine Bapak Ibu setiap kita berada di sebuah komunitas yang ketika ada tantangan dalam hidup kita ada tegak kita duduk kita sehingga tantangan yuk gimana caranya jadi tiap orang itu solution maker tiap orang itu adalah bisa atau selalu punya ide untuk menyelesaikan baik masalah sendiri maupun masalah tidak semua orang bisa menyelesaikan masalah sendiri kenapa saya cerita kenapa kadang-kadang kita butuh orang lain butuh push dan sebagainya ketika kita mikirin diri sendiri tentang masalah kita kita sering terjebak pada bagian otak tidak sadar kita butuh orang lain yang sedang kerja di bagian konteksnya untuk membantu kita untuk menumbuhkan memberikan ide kemudian kita kembali moodnya pindah ke otak konteks jadi wah masalah sendiri aja gak bisa mucahin apalagi masalah orang bagus ketika masalah orang lain kita seneng lebih rileks dan disitulah kita bisa bantu orang dan itu juga terjadi dia juga jadi dengan cara ini sebenarnya kita akan saling membantu orang agung maka saya cerita di Jepang ada JCCO JCCO itu sebuah kooperasi yang dibangun oleh orang-orang Jepang setelah Perang Dunia Kedua karena takut ekonomi akan dipasai asing dan itu hasil air yang tinggi mereka yaitu apa bangun kekuatan kemudian itu kemudian dibuat jadi kami juga seharusnya ketika semua orang gabung sudah ada 5 juta kita gabung kita buat koperasi yang anggotanya 5 juta plus mungkin seluruh muslim di Indonesia agar kita punya kekuatan jadi duitnya gak usah banyak banget duitnya mau 20 ribu udah ada 10 miliar 20 ribu yang berapa pun udah menjadi luar biasa disitu dan kita bukan hanya membangun ekonomi kita membangun orang jadi siapa itu arahnya membangun orang membangun orang means membangun pikirannya agar dia tidak tersita oleh hal-hal yang melemahkan neuronnya dan dia tidak terjebak kepada otak reaksi baik itu materi kita hari ini dan mudah-mudahan membuka umur pecerahan jadi pastikan mulai hari ini ini yang saya mau melihat bahwa ini berpikirlah di level otak proteksi ketika mencari suatu jangan jebak tidih masuk ke dalam otak rektil dan malah kita tidak bisa menemukan ide terhadap pertanyaan yang kita hadapi dan ini menjadi PR kita untuk yang saya dan pastikan kita tiap hari membuat sebuah inner dialog yang internal yang menguatkan mempergayakan data karena dengan cara itu kita akan terkoneksi dengan data-data bagus dengan data bagus ini kemudian kita membuat perubahan hidup bagi diri baik ada pertanyaan tentang ini semua jadi ini materi awal tentang neuroscience of the getting rich jadi kembali saya itu hanya output dibaliknya ada tindakan dapat berpikir dan orang keep running keep going keep growing itu akan menemukan ide dan ini materi awal berikutnya kita akan bicara tentang lebih ketinggian saya dibanding neuroscience karena kalau belajar neuroscience kemarin ada dimaksudkan tetapi jangan ajarin neuroscience neuro terubahnya istilah nanti jadi cukup empat atau lima lima karya ini saja berikutnya mungkin kita akan bicara tentang thinking science jadi design of thinking jadi seni berpikir dan berpikir di dalam level high overview baik kita tunggu dua menit kalau tidak ada kita akan tutup materi ini dan menjadi bekal teman-teman menghadapi tahun 2022 tahun yang selesai menjadi kebangkiran kita kita baru bangkit setelah covid tidak ada lagi virus-pirus baru dan kita akan membangun muslim manusia jauh lebih baik lebih terkas dan lebih memanfaat bagi umat-usat apapun umat-usat secara portal eh tidak ada baik kita tutup hari ini dengan dengan sebuah penghormatan baru jagalah diri kita bukan hanya menjaga penghormatan dari pikiran-pikiran yang yang mensabotasi pikiran kita dan kita keep moving keep running dan saya memberikan arah bagi ke depan kita menjadi baik baik kita tutup dengan kapal terpajil sebentar terima kasih Bapak Ibu ada sekadinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih